Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang o genki desu ka Di hongko gambar o desu Seperti yang minasang ketahui Bahwa Jepang itu sangat maju Dalam teknologi peramalan cuaca Di Jepang Ramalan cuaca disebut Tengkyoho Hari ini kita akan membahas Mengenai referensi kehidupan di Jepang Yang pertama adalah Mengenai ramalan cuaca dan mengenai Angitopan Tengkyoho artinya adalah Ramalan cuaca Kita baca dulu teks bahasa Jepangnya Nihon no tenkyohoho wa Tenky, kion, Kousui, kakuritsu Igai ni mo Kafung no toburyo Shigaiseng no suyosa Nechusho no kikendo nado Kisetsu ya Chiki ni ojita johho mo Tekkyo shite imas Sonohi no fukusho no Adobaisu ya Sen taku mono ga Dono kurai Kawaki yasuika Dono naberyo riga Dono kurai Oishiku kanjira reruka no Nado no johho ga Aikong ni ote Shimesaremasu Artinya kurang lebih seperti ini Minasang ya Ramalan cuaca di Jepang Menyajikan informasi Mengenai cuaca Suhu udara Kemungkinan turun hujan Dan selain itu Mengenai jumlah serbuk sehari di udara Intensitas sinar ultraviolet Bahaya kepanasan Dan mengenai informasi musim Dan masing-masing daerah Dan juga ditampilkan mengenai anjuran pakaian hari tersebut Serta berapa lama cucian kering Serta makanan apa saja yang enak juga ditampilkan Ya jadi Yang diselain cuaca Suhu udara Dan kemungkinan turun hujan Ditampilkan juga Ya mengenai jumlah serbuk sehari di udara Minasang Kalau Ketika musim semi Itu ada penyakit namanya Kafungso Kafungso adalah penyakit alergi Yang disebabkan oleh Serbuk sehari yang terbang di udara Makanya ditampilkan jumlah serbuk sehari di udara Agar orang yang mempunyai alergi Bisa lebih memperhatikan Dan juga intensitas sinar ultraviolet ini Agar kulit tidak hitam ya Khususnya untuk perempuan ya Bahaya kepanasan Nah di Jepang itu ada namanya penyakit Ya disebutnya nechusho Nechusho itu kepanasan Ya Jadi kalau musim panas ini paling bahaya Menurut saya bahaya Karena banyak juga memakan korban jiwa Makanya ditampilkan di ramalan cuaca Ya yang unik juga Ditampilkan mengenai makanan apa yang enak Dimakan pada musim tersebut Minasangnya Nah Itu dia mengenai ramalan cuaca Nah ini contoh dari gambar Gambar ramalan cuaca yang ada di Jepang Nah ini gambar mengenai Berapa lama cucian kering di Jepang Ya seperti ini ya Yuk kalau gambarnya seperti ini Ini cepat kering Kalau yang ini Ini kita perbesar coba ya Kalau yang hijau ini kering Kalau yang ini keringnya sulit Dan kalau ini enggak kering-kering Ya kalau ini ramalan cuaca cerah atau tidaknya Atau hujan ya Nah ini cerah Ini hujan Ini sama dengan Indonesia ya Nah ini mengenai suhu udara Nah ini dari Okinawa sampai Hokkaido Karena Jepang itu membentang dari utara ke selatan Yang selatan itu kalau musim panas Ya musim panasnya panjang Bagian Okinawa ini musim panasnya panjang Semakin ke utara musim panasnya semakin pendek Bahkan dengar-dengar di Hokkaido itu musim panas Ya bisa disebut panas itu hanya 2 minggu Selebihnya sejuk saja Tapi kalau di Okinawa Yang disebut musim panas itu dari bulan 6 sampai bulan Mungkin bulan 11 Masih bisa dibilang musim panas ya Karena istilah musim panas di dalam bahasa Jepang Itu adalah hari di mana suhunya lebih dari 25 derajat Nah itu mengenai gambar-gambar yang ada di ramalan cuaca Dan ini adalah kosa kata yang berhubungan dengan ramalan cuaca Thank you honi sweet no kotoba Pertama hare artinya cerah Yang kedua kumori artinya mendung Ame hujan yuki salju Hare nochi kumori Cerah kemudian berawan Kumori tokidoki ame atau ichiji ame Berawan kadang-kadang hujan Kumori tokoroniote ame Berawan dan hujan di beberapa tempat Kosui kakuritsu Kemungkinan turun hujan Saeko kiong Suhu tertinggi Saitei kiong Suhu terendah Niwaka ame atau yudachi Adalah hujan dadakan Kaminari petir Taifu Angin topan Niji pelangi Kaze angin Kumo awan Shitsudo kelembaban Dan mushi atsui panas lembab Jadi ciri-ciri musim panas di Jepang Itu adalah musim panas yang panas dan lembab Oke sekarang kita lanjut ke angin topan Ya angin topan ini Merupakan hal yang Tahunan Bencana tahunan yang datang di Jepang Dalam satu tahun Kemungkinan bisa sampai 20 Ya 20 kali angin topan datang Rentang waktunya adalah dari musim Musim mungkin musim 4 Musim bulan 4 ya Dari bulan 4 itu jarang Tapi musim Angin topan paling banyak itu dari bulan 6 Dan paling terakhir itu bulan 12 Pernah terjadi Tapi ya kekuatannya hanya kecil Itu sekitar tahun 2017 Kalau gak salah Minasang ya Kita lihat angin topan Bahasa Jepangnya adalah Taifu Taifu wa Nihong no minami no Kaijou de Hasei Atatsu suru netai teki atsude Omoni natsukara Akini kakete Nah disini dilihat Minasang ya Dari bulan Dari musim panas sampai musim gugur Nihong ni sekkin jauh rikus Si mas Hijong ni suyoye kase O ame niyori O ame niyori O kina higai ga Dari koto mo Arimas Suyoye taifu ga Sekkin suru toki wa Koukutsu kikan ga tomatari Gakko ya Kaisa ga Yasumi ni Natari si mas Taifu no toki niwa Gai sutsu o hikaye Terebi ya Netto no Taifu johoh ni Jauhi si maso Kinen Netto no Keijibang ya SNSO Sujite Taifu no toki ni Koroke wo Taberu toyu Gensho ga Hiromate imas Taifu no toki niwa Koroke no Uriage ga Agari Nakani wa Koroke ga Urikire ni Naru Misemo Aruso desu Ya kurang lebih Artinya seperti ini Angin topan Adalah Angin siklon tropis Yang timbul di Laut Jepang Bagian selatan Ya jadi Angin topan itu Dari sini Munculnya Minasang ya Dari bagian selatan Mungkin sejajar Dengan Filipin Terkadang Filipin pun Terkena angin topan Yang cukup besar Timbul dan mendekat Kedataran Jepang Sekitar musim panas Ya Natsu Sampai musim Gugur Aki Ya musim panas Itu berarti Dimulai sekitar Bulan 5 Sampai Bulan 11 Ya Bu Aki Angin yang sangat Kencang Dan dapat menyebabkan Hujan yang besar Serta menimbulkan Kerusakan yang besar Ya memang Kalau taifu datang Dan taifunya itu Besar Kerusakannya itu Cukup parah Minasang ya Ada longsor Ada banjir bandang Ya bahkan Sampai Mobil itu Bisa terbang Akibatkan Kencangnya Tiupan angin dari taifu Terkadang Ketika angin topan Mendekat Transportasi publik Dan sekolah Serta perusahaan Libur Perhatikan informasi Mengenai angin topan Melalui televisi Dan internet Serta cegah Untuk keluar rumah Ya Nah ini contohnya Taifu Nijugo Jadi taifu di Jepang Penamaannya berdasarkan Angka Bukan berdasarkan huruf Taifu Nijugo Berarti Taifu yang terjadi Urutan ke 25 Dalam 1 tahun Nah kita lihat disini Ogata Ogata ini berarti Taifunya cukup besar Nah ini speednya Ke arah Barat Ke arah Barat Utara Ya ini Terus ini adalah Tekanan udara Di pusatnya Ya ini Kecepatan angin Terbesarnya Dan ini Kecepatan angin Sesaat Yang terbesarnya 45 meter per detik Ya Jalurnya taifu Angin topan Itu seperti ini Minasangnya Jadi menuju ke Barat Dan Ada di suatu titik Dimana dia Aranya berpindah Menuju ke Apa ini ya Tenggara Ini Tenggara Timur Laut Ya dari menuju Barat Barat Daya Tiba-tiba Pindah ke Timur Laut Yang gak jelas Batasnya Antara Lintang 20 30 Apa 40 Gak jelas Batasnya dimana Terserah taifunya Ini dia Kadang jatengnya Dari sini Dari Okinawa Begini Ya Terus kadang Sampai Lurus Gak belok Sampai ke Cina Sampai Kore Terkadang Pernah terjadi Saya mengalami Taifu itu Dari Okinawa Dateng Ini taifu Cukup besar Ya muter Begini Kembali lagi Ke Okinawa Jadi Satu taifu Kembali ke Okinawa Sebanyak Dua kali Ya itu dia Minasang ya Sedikit informasi Mengenai ramalan cuaca Dan angin topan Di Jepang Minasang di Jepang Pastikan untuk Selalu memperhatikan Informasi yang ada Di televisi Karena kemungkinan Akan berguna Apabila ada bencana Ya Semoga sehat selalu Jaga kesehatan Arigatou gozaimasu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton